Oke, selamat malam. Sudah pada cuin semua? Halo? Malam, Pak. Ya, malam ya. Sorry terlambat 4 menit ya, karena macet lewat ini ya. Saya lewat dari muka kuning lewat batu aji ya, karena pancik saya mati, jadi ngindarin gitu. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat semua? Halo? Sehat, Pak. Oke, sebentar ya. Saya siapin powerpoint-nya dulu ya. Oke. 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 Oke ya. Langsung saja, untuk materi chapter 9, rata-rata Anda sudah ini ya, sudah bisa dan sudah mahir. Bukannya chapter 8 ya? Bukannya chapter 8 ya? Chapter 9 kan? Kemarin kan UTS chapter 8. Oh, itu hitung chapter 8. Oke. Iya. Oke ya. Kita hitung aja chapter 8 ya. Oke. Ini rata-rata sudah bisa semua. Saya hanya istilahnya mereview sebentar. Oke. Targetnya, minggu depan saya minta, ini ya, buatin semua database-nya. Itu nanti saya mau upload ke sini. Ke punya saya ya, ke sini. Saya punya ini, istilahnya ke hosting ya. Jadi nanti di sini saya mau masukin. Bisa kira-kira nggak minggu depan database-nya sudah ada? Nggak, Fik. Nggak masalah sih. Yang penting istilahnya sudah ada gitu. Jadi nanti, kan minggu depannya lagi kan kita belajar IPA ya. Jadi nanti kalau buat IPA kan database-nya sudah ada gitu. Bisa? Halo? Yang lain? Bisa minggu... Bentar. Ini kenapa ya? Bisa. Halo? Masih dengar suara saya? Derwin? Masih dengar, Pak. Iya. Oke ya. Minggu depan kira-kira bisa buat database-nya? Sebelum saya mulai, kita nikau dulu. Istilahnya, database-nya nanti untuk teman-teman nggak masalah. Istilahnya, konsepnya untuk database project-nya di MaxCL-nya. Karena minggu depan kan kita buat IPA ya. Jadi IPA-nya, nanti sekaligus Anda protect. Nanti saya kasih istilahnya untuk username password-nya untuk database-nya gitu. Kira-kira bisa? Halo? Gimana? Yang lain? Kira-kira minggu depan bisa saya terima database-nya? Derwin? Kalau dari saya ya, kayaknya kurang bisa, Pak. Karena minggu ini masih ada ujian. Ini lagi buru-buru juga kejakan ujian lain. Dia agak sibuk sih. Oke. Kalau yang lain gimana? Gini aja deh. Minggu depan nggak harus fix sih. Yang penting istilahnya saya pengen minta minimal master table-nya. Ya. Karena kan satu tim banyak orang ya. Jadi kalau buat istilahnya cuma master table-nya sih harusnya nggak ada masalah ya. Bisa kira-kira? Ayo silahkan. Nggak masalah sih komen aja. Mailnya gimana? Jodi bisa ya? Oke, nggak masalah. Oke, thank you. Istilahnya kalau, Pak, karena saya sibuk, boleh nggak saya buat judulnya dulu, Pak? Apa nama database-nya aja dulu sama table-nya 1-2 gitu. Buat saya nggak ada masalah. Yang penting istilahnya kelompok ini ada progress-nya. Oke ya. Jadi, kita kan sudah masuk chapter 9. Sementara lagi kan selesai ya. Jadi, saya pinginnya nanti waktu IPA sama react native itu istilahnya sudah nyobain untuk masing-masing proyeknya ya. Untuk buat IPA-nya. Karena minggu depan kan kita bahas tentang JSON di PHP MaxCL ya. Sekarang istilahnya saya mau mereview tentang bagaimana sih MaxCL itu istilahnya untuk refresh sama introduction tentang ini ya. Introduction tentang JSON-nya. Oke. Kita mulai ya. Untuk MaxCL, rata-rata kan Anda sudah semua. Kayaknya salah powerpoint ya. Ini harusnya... Desain pemograman. Rata-rata Anda untuk MaxCL sudah bisa semua. Jadi, saya hanya mereview. Karena kan memang standarnya di silabusnya kan ada bahas tentang MaxCL sama introduction tentang JSON untuk chapter 9 ini. Oke ya. Jadi, MaxCL itu adalah salah satu database yang free, terus open source, powerful, dan ini ada RDBMS. Relation Database Management System. Rata-rata istilahnya untuk PHP ya. Khususnya itu hampir 90% itu menggunakan database MaxCL. Dan mungkin Anda di tempat kerja ya, itu databasenya pakai MaxCL. Oke. Kalau di corporate, itu biasanya ya, itu ada menggunakan Excel Server. Oke. Kalau di tempat saya itu Oracle sama Excel Server. Oke. Di sini, saya istilahnya mereview tentang umum tentang MaxCL. Untuk create database, Anda sudah bisa semua ya. Jadi, nggak perlu saya jelaskan bagaimana untuk membuat database. Oke. Ini. Di sini nanti kita mau isi datanya. Oke. Nanti database Anda masing-masing kelompok, kita jadiin satu saja di tempat saya ya untuk aksesnya. Oke. Jadi, nanti di sini. Oke. Database. Kalau di, ini saya menggunakan untuk hosting sama domainnya di rumah web ya. Ininya. Oke. Kalau untuk ini contoh si panel ya. Mungkin masing-masing, orang kan beda kan. Wah, saya suka di rumah web. Ada lagi hostingnya di mana-mana ya kan. Hosting banyak. Oke. Karena saya mungkin sudah dari tahun 2008 ya hostingnya di rumah web kan. Jadi, kalau biasanya sih kalau untuk domain hosting, saya lebih ke rumah web. Oke. Ini tampilan c-panel. Mungkin rata-rata Anda sudah tahu c-panel semua. Oke. Ini bagi yang belum tahu ya. Atau baru lihat. Ini model c-panelnya. Di sini semuanya kita mau masukin ya. Contohnya untuk MaxPL, untuk programmingnya, terus untuk kita buat subdomain, domain dan lainnya. Ini di sini. Di c-panel ini. Oke. Bahkan ada untuk WordPress ya. Ini contohnya. Terus, kalau membuat database di c-panel ini, kita ambil di MaxPL database. Jadi, ini untuk create database pertama. Contohnya toko kita di sini ya. Ini create database, terus nanti kita buat untuk username passwordnya. Oke. Ini contohnya ya. username password, terus untuk HSS-nya. Oke. Selanjutnya, di sini, ini kita ada juga untuk PHP admin-nya. Oke. Jadi, tadi kalau kita sudah, istilahnya sudah create ya. Kita bisa di sini. Oke. Ini contohnya. Ini yang kita pakai IPA untuk protect-nya ya. Oke. Ini sampelnya. Oke. Jadi, ini kalau kita sudah create database, tampilan PHP admin di c-panel pun sama ya. Seperti ini, PHP admin-nya. Nanti Anda bisa nambah di sini. Oke. Ini Anda bisa untuk nambah table, isi table, hub, hapus. Jadi, kita bisa pakai crack di sini. Oke. Terus, selanjutnya ini. Oke. Setelah Anda membuat database di c-panel, baru Anda lanjutkan untuk membuat table-nya. Ini contohnya ya. Kita mau create database-nya. Nanti create-nya di sini. Oke. Next. Jadi, di table itu ada tiga tipe datanya. Ada numeric, text, sama date and theme. Ini isilahnya yang umum, yang sering dipakai untuk kategorinya. Oke. Ini umumnya. Ini contoh tipe data untuk numeric ya. Contohnya bisa pakai integer, bit integer, atau untuk float ya. Untuk float. Isilahnya untuk decimal point-nya. Kita juga bisa menggunakan untuk tipe data double, smart integer, dan lainnya. Ini semua isilahnya kelompok tipe data yang bisa pakai di MaxCL. Oke. Habis di tipe data, kita ada juga isilahnya untuk text. Ya. Text ini isilahnya untuk huruf sama huruf angka. Oke. Tapi kalau integer itu hanya untuk angka saja, huruf tidak bisa. Oke. Di tipe data, text itu ada char, ada path char, ada text. Anda bisa pakai sesuai dengan keperluan ya. Isilahnya fungsinya masing-masing untuk keperluannya. Ini untuk tipe datanya. Oke. Terus, ada juga tipe data untuk date and time. Oke. Jadi, isilahnya ini untuk tanggal ya. Tanggal, biasanya formatnya itu tahun dulu. Tahun, bulan, sama untuk tanggalnya. Oke. Tapi kan format ini kan disini kita bisa untuk kombin ya, sesuai dengan kebutuhan dari kita masing-masing. Ini untuk tipe datanya. Terus, setelah Anda sudah paham tentang tipe data dan lainnya, baru kita untuk create table pertama. Oke. Di sini saya hanya mereview sebentar ya, karena Anda kan sudah bisa. Oke. Jadi, untuk create table-nya, contohnya untuk saya mau create table product. Oke. Create table product, kita perintah kalau diketik ya. Jadi, di max.l itu kita bisa pakai GUI atau kita pakai dos sesuai dengan kebutuhan kita untuk penggunaannya. Oke. Contohnya kalau diketikin, baru kita pakai ini ya. Create table product. Ada IAN integer 20. Contohnya kode produknya ya, saya kasih nama IAN. Ini untuk not null. Item name, tipe datanya saya buat untuk pacar. Contohnya 20 ya, not null. Terus, sales price, integer, 20, not null. Item description, saya buat pacar ya. Primary key-nya itu di IAN. Oke. Ini contoh bagaimana kita untuk create table pertama. Oke. Nanti setelah siap, baru nanti akan keluar hasilnya. Terus, ini contohnya. Kalau seandainya di GUI-nya ya. Ini di c-panelnya, di php.meadmin. Ini ada ID kategori, name kategori, ada image. Ini nanti untuk relasi ini. Oke. Ini contoh bagaimana sih kita untuk create table pertama. Oke. Setelah kita buat create table, baru kita lanjutkan. Insert table. Oke. Ini untuk drop table ya. Kalau untuk menghapus, gampang sekali. Drop table product. Jadi, sudah hilang untuk table kita. Oke. Selanjutnya, kita untuk memasukkan segment insert. Anda sudah semester lima ya. Jadi, ini saya hanya mereview aja sebentar. Terus, bagaimana kalau kita untuk menginset sebuah table. Table. Contohnya, kita mau insert table product. Oke. Untuk insert, gampang ya. Apalagi sekarang di php.meadmin. Kita nggak perlu ngetik-ngetik report seperti ini. Oke. Ini bagaimana kalau seandainya kita menggunakan perintah dos. Untuk ketiknya ya. Jadi, yang kita ketikkan insert, into, product. Terus, ini table-nya. Table-nya yang akan kita masukkan. Contohnya, saya masukkan untuk kolom di ean, di item name, salespress, sama item description. Oke. Contohnya ini ya. Untuk followers-nya. Itu, contohnya saya masukkan 100.01 di ean-nya. Item name-nya, saya kasih nama ya. Saya kasih nama pepsoden. Contohnya pepsoden besar. Salespress-nya 10 rupiah ya, harganya. Item description-nya, keterangannya, taruhlah saya buat perlengkapan mandi. Setelah kita running, ini otomatis dia akan tersimpan di table kita di product. Oke, next. Setelah ini selesai, baru kita lanjutkan ke selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita akan mau nambah insert ada seperti ini. Atau langsung juga kita isi datanya ya. Jadi, nggak perlu kita kolomnya kita panggil ya. Oke. Untuk fill-nya ini. Kita langsung aja bisa. Insert into category, followers, baru masukkan. Dan contohnya, ini untuk ID kategorinya 5. Oke. Terus, namanya contohnya, author ya. Terus, ini untuk link IP-nya. Untuk image-nya. Contohnya IP ini yang link. Klik. Baru nanti masuk. Oke. Kalau seandainya di sini-nya, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Contohnya di product ini ya. Jadi, ini datanya. Oke. Minggu depan, Anda cobain ya. Wajib isilahnya menginset data. Nanti saya buatin untuk dummy-nya satu lagi. Jadi, Anda wajib isilahnya bisa demo-in untuk insert table, insert data ya. Insert data. Hapus. Terus edit. Pakai IP-nya. Itu minggu depan ya. Sekarang saya mereview dulu tentang database. Oke. Ini contohnya. Oke. Ini untuk strukturnya. Oke. Jadi, ada IAN, ada ID kategori, item name, sales price, description-nya. Oke. Jadi, si panel itu sama juga ya. Seperti PHP, admin. Ini contoh modelnya. Oke. Ini table-nya ya. Inset, nggak perlu repot-repot. Anda juga bisa ya. Seperti biasa. Pakai ini juga bisa kok. Kita tambahkan di sini untuk insert datanya. Oke. Ini jalan simpelnya. Istilahnya, jalan peta-nya supaya Anda lebih gampang. Oke. Selanjutnya. Setelah Anda insert. Oke. Kita lanjutkan lagi. Untuk menampilkan. Oke. Jadi, perintah-perintah dasar ini nanti kita pakai ya. Untuk buat IPA dan untuk kita implementasikan di mobile apps kita. Oke. Contohnya ini ya. Bagaimana kalau kita mau menampilkan produk yang sudah kita input. Oke. Apa sih feel-feelnya sih yang sudah kita input. Contohnya kita ketikan. Select bintang from product. Oke. Jadi, nanti akan tampil seperti ini semua. Oke. Ini contohnya. Contoh sederhananya. Saya mau menampilkan hanya untuk IAN 301. Jadi, kita bisa pakai seperti ini. Select bintang from product. Where IAN berapa. Oke. Ini nanti kita pakai untuk IPA dan untuk istilahnya bisa kita pakai untuk pencariannya. Oke. Ini contoh sederhana ya. Saya mereview sebentar. Oke. Terus, kalau kita mau update. Oke. Contohnya ini ya. Di IAN 16372 kan data aslinya seperti ini. Saya mau update. Jadi, ini contoh sederhana untuk bagaimana sih perintah update kita pakai. Ya. Update. Product. Set. Item name sama dengan roti tawar. Betul-betulnya saya mau update yang namanya ini. Dari roti menjadi roti tawar. Oke. Item description-nya dari GDDD isi sembarang jadi makanan. Ya. Where IAN 16372. Jadi, ini IAN ini yang akan kita update. Oke. Ini contoh sederhana. Kalau ini kita running ya. Kita jalankan. Otomatis nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Ini contoh perintah update di MaxL ya. Ini simulasinya. Ini saya pakai si panel ya. Si panel sama juga si HP metasmin ya. Oke. Terus, kalau seandainya kita mau menghapus. Oke. Wih, data saya sudah salah. Misalnya. Jadi, untuk 1637 ini saya mau kita hapus. Oke. Jadi, ini contoh perintahnya. Delete from product. Where IAN 16372. Oke. Oke. Jadi, saya mereview. Sebentar aja. Oke. Karena Anda sudah lebih paham ya. Saya mereview isilahnya yang CRUD-nya aja. Karena ini dasar yang akan kita pakai untuk minggu depan sama untuk projek kita. Oke. Jadi, tugas minggu depan itu Anda buat minimal judul database-nya ya. Oke. Database-nya mau apa. Jadi, harus fit. Oke. Terus, table-nya. Pak, saya sibuk, Pak. Gitu. Minggu depan kayaknya nggak bisa. Boleh, nggak masalah. Setidaknya Anda buat master-nya. Terus nantinya, Pak, boleh nggak nanti master-nya saya tambahin untuk transaksinya lalainnya? Boleh, nggak ada masalah ya. Nanti isilahnya sambil jalan diperbaiki. Tapi, kalau nggak diangsur-angsur, nanti takutnya saya nggak sempat ya. Nggak sempat upload di hosting ya. Oke. Jadi, kalau seadanya minimal Anda sudah kan, saya akan tinggal nanti copy paste-copy paste aja. Isilahnya, saya mau nge-create-in username sama password-nya. Itu nanti yang dipakai Anda untuk login ke database. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, database-nya itu kita buat lalu kita kirim ke Bapak database-nya atau gimana, Pak? Iya, Min. Kirim ke saya. Nanti saya masukin ke hosting Cpanel, nanti saya kasih username sama password-nya. Oke, Pak. Berarti, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Halo? Sorry ya. Kayaknya gangguan. Oke. Halo? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Vin, dengar suara saya, ya, Vin? Pilih yang kanan, Pak. Dengar ya? Oke. Dengar, Pak. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Soal database-nya dulu. Oke. Jadi, tugas minggu depan ya, itu istilahnya wajib store ini ya, store database. Minimal judulnya ya, judul database-nya di fix. Table-nya, table-nya satu juga boleh ya. Tidak harus semua lengkap. Supaya saya bisa angsur-angsur ya. Nanti saya tinggal, kalau saya sudah create database, kan, ke depannya kan saya tinggal copy paste-copy paste saja. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ayo. Silahkan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya absen dulu ya. Oke, ini... Oke. Yusuf ada, Soep? Ada, Pak. Ada. Oke, ntar ya. Terus... Andri? Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Wilson? Yoi, thank you. Arief Bimantoro? Hadir, Pak. Danilin? Hadir, Pak. Hadir. Iya, Pak. Mohamad Rivaldi? Rifaldi? Anggir, Pak. Anggir. Rifaldi, kamu ada yang mau tanyakan enggak? Soal tugas minggu depannya? Ada. Kenapa? Nah, database nanti, Pak. Kenapa? Sorry. Enggak dengar. Database aman. Database aman ya. Kan gampang itu di database ya. Kan belum saya buat IPA-nya ya. Iya, Pak. Kenapa database-nya saya buat di tengah ya. Enggak di akhir gitu kan. Terus kenapa di tengah supaya isilahnya bisa diangsur-angsur ya. Jadi, bisa dicobain juga gitu. Nelson? Nelson hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Felix? Felix? Hadir, Pak. Hadir ya. Andri Antoni? Hadir, Pak. Oke. Oke. Rio Kusnadi? Pak. Oke. Charlie? Hadir, Pak. Hadir ya. Lichen? Hadir, Pak. Lichen, besok cuti bersama kan, UIB kan? Libur ya? Iya, Pak. UIB libur tiga hari, Pak. Senin baru masuk lagi. Iya, Rabu. Kami cuma jadi tiga hari nggak ada perkulian kan? Kalau itu kurang tahu, Pak. Tapi, kan sebenarnya Serton bilangnya minggu ini kalau mau libur sebenarnya boleh libur, Pak. Kalau saya dengar dari Serton. Oke, itu ya. Oke, oke. Thank you. Teddy Fernando? Hadir, Pak. Hadir ya. Rosita? Hadir, Pak. Oke. Denisa? Hadir, Pak. Hadir ya. Andiko? Hadir, Pak. Andi? Iya. Jumiliono? Hadir, Pak. Oke. John Susanto? Hadir, Pak. River? Hadir, Pak. Oke. Jesse Lee? Hadir, Pak. Luki Andito? Luki Andito? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Elvin? Elvin ada? Hadir? Hendri Wijaya? Hadir, Pak. Hendri Wijaya? Hadir, Pak. Hadir. Richard? Richard? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya, Pak. Oke. Jody Saputra? Hadir, Pak. Hadir ya. Melna? Hadir, Pak. Ardi Sutono? Hadir, Pak. Hadir ya. Mel Verani? Hadir, Pak. Hadir, oke. Deren? Hadir, Pak. Oke. David? Hadir, Pak. Hadir, ya. Junifor? Hadir, Pak. Derwin Galen? Derwin? Oke. Juhu Kenli? Hadir, Pak. Mikkel? Hadir, Pak. Mikkel satu lagi? Hadir, Pak. Hadir, ya. Teddy Sanjaya? Teddy? Hadir, Pak. Oke. Kelvin? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Judy Hartanto? Hadir, Pak. Ya. Jenri Winata? Hadir, Pak. Oke. Derik? Derik izin lembur, Pak. Ijin, ya? Iya, izin lembur. Oke, oke. Ricky Fernandu? Hadir, Pak. Ricky ada? Hadir, ya. Hadir. Melvi Devalia? Hadir, Pak. Kendra Widjaya? Kendra Widjaya, izin lembur juga, Pak. Ijin, Amir. Oke. William? Hadir, Pak. Elvin Kurniawan? Hadir, Pak. Amir, hadir, ya. Hadir, Pak. Satu lagi... Tadi siapa, Pak? Elvin, hadir, Pak. Hadir, ya? Ada, Pak. Ada, oke. Oke, sebelum saya lanjutin ke slide selanjutnya, ada yang mau ditanyakan soal database. Silahkan. Iya. Jadi harus pakai MySQL, Pak? Iya, River. Database-nya MySQL. River mau pakai database apa? Excel Server? MongoDB? Kalau MongoDB, nanti upload sendiri, ya, untuk hosting-nya. Untuk IPI-nya bisa? Bisa. Oke. Gak apa-apa, ya. Tapi yang untuk database-nya, contohnya mau pakai MongoDB atau mau pakai Excel Server boleh gak ada masalah. Oke. Tapi yang saya minta itu harus online, ya. Gak boleh istilahnya pakai untuk database-nya. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan, ya. Buat saya database yang lain gak ada masalah, ya. Mau pakai apa saja. Yang penting, Anda bisa buat IPI-nya. Oke. Terus, bisa koneksi ke framework-nya, ya. Itu sih yang poin utama dari saya, ya. Isilahnya yang fokusnya, gitu. Mau pakai MongoDB, pakai Excel Live, Excel Server, bahkan kalau seandainya mau pakai Oracle juga boleh, gak ada masalah buat saya, kan. Yang penting, Anda bisa meng-handle dan bisa meng-online-kan, gitu. Kalau yang saya bisa online-kan, sih, meng-Excel, ya. Apalagi saya di rumah web yang buat saya, itu kan untuk main-main, ya. Untuk istilahnya, belajar, gitu. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mau discuss juga boleh, ya. Gak ada masalah. Karena kan materi kita yang chapter 9 kan masih santai, ya. Database. Dan rata-rata, sih, Anda sudah bisa database semua, gitu. Silahkan. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau sharing juga boleh, ya. Disini ada yang pernah buat IPA? Ada yang sudah pernah buat IPA? Ayo, silahkan. Ada yang pernah buat IPA? Oke, siapa? Amir, sudah pernah buat, Mir? Amir? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Pakai JSON atau pakai framework lain, belum, ya. Nah, yang lain silahkan. Ada yang pernah buat, ya. Pak, saya pernah buat. Saya online kan ini, gitu kan. Gak masalah. Kita kan, istilahnya kan di sini kan sharing, ya. Ini depan kita protect. Bagaimana kita membuat IPA, ya. Crop. Ya, di PHP aja, ya. Di PHP sama database-nya, kita pakai aja MCL, gitu. Terus, Pak. Database-nya boleh gak saya pakai SQL Server? Saya punya server sendiri, boleh gak ada masalah buat saya, gitu. Itu lebih bagus lagi, kan. Oke, istilahnya Anda, jalannya lebih depan satu langkah dibanding dengan teman yang lainnya. Karena kalau Anda pakai istilahnya ODDB, SQL Server, API-nya saya gak ngajarin, ya. Kan Anda sudah bisa istilahnya, gitu. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, ya. Sudah paham semua. Jadi, nantinya saya mau buatin subdomain, ya. Di sini. IPA. Nanti saya buatin satu lagi. folder, subdomain untuk kelas ini, ya. Nanti saya subdomain sini, oke. Terus, ini contoh IPA. Bagaimana kita membuat ini? Bagaimana untuk membuat? Itu, minggu depan, saya jelasin JSON di PHP-nya. Yang sekarang, isinya yang saya bahas umum dulu, bagaimana sih membuat endcode sama deadcode di JSON? JSON itu apa sih, gitu. Ini, contoh kita penggunaan untuk endcode, ya. Di JSON. Oke. Ini belum pakai database, masih manual, ya. Ini contohnya. Ini penggunaan endcode. Terus, ini contoh penggunaan untuk decode-nya. Seperti ini. Oke. Saya jelasin. Kita bahas tentang, untuk IPA. Jadi, di chapter 9, sebelum kita bahas tentang MyVL, JSON, dan PHP, kita bahas introduction tentang JSON, ya. Oke. Terus, JSON itu apa sih? Jadi, JSON itu kemajangan adalah JavaScript Object Notification. Oke. Misalnya, ini masih keluarga JavaScript, ya. Karena, sekarang ini, trend-nya itu kita menggunakan JavaScript. Oke. Mau IPA, terus kita membuat framework, dan lainnya, itu kebanyakan kita menggunakan JavaScript. Jadi, setidaknya kita paham, ya, nggak harus mahir sekali. Misalnya, paham bagaimana sih proses kerjanya JSON. Oke. Jadi, JSON itu merupakan framework teks ringan untuk datanya, ya. Ini sangat ringan sekali dibanding yang lainnya, dan sangat gampang untuk dipelajari. Jadi, bahasa untuk JSON-nya itu independen. Oke. Maksud di sini, istilahnya untuk JSON parsing-nya, ya, parsing-nya, dan perpustakaan JSON itu mendukung banyak bahasa pemograman yang berbeda. Oke. Di JSON itu kita bisa untuk implementasinya, di PHP juga bisa, terus di GSP, ya. Terus, kita bisa pakai di Node, di Net, ya, untuk .NET. Seperti kita menggunakan ASP.NET, itu kita bisa tambahkan untuk JSON-nya. Oke. Jadi, ini istilahnya bahasa pemograman lintas platform yang fleksibel, yang mudah dipahami, ya. Oke. Terus, JSON itu di-deskripsif dan mudah dipahami. Oke. Jadi, karena salah satunya itu kan ada JavaScript-nya. Oke. Yang umum sih untuk JSON-nya itu kan kita text, ya. Oke. Jadi, JSON text dalam sintaks JavaScript untuk membuat objek dengan kode yang sama. Oke. Istilahnya kodenya sama untuk sintaks-nya sama dengan JavaScript. Oke. Karena kesamaan ini, tanpa parser program server dapat menggunakan fungsi untuk bold-nya. Oke. Salah satunya itu adalah bagaimana kita untuk menghasilkan objek JavaScript aslinya. Oke. Ini contohnya, ya. Di JSON itu ada fungsinya yang sering dipakai. Umumnya, ya. Itu ada JSON encode sama untuk JSON decode. Oke. JSON encode itu istilahnya variable dikodekan dalam JSON. Oke. Ini untuk encode-nya. Sedangkan untuk decode itu string JSON format decode-nya itu dikonversi ke variable untuk PHP-nya. Oke. Sedangkan untuk JSON last error itu bagaimana pengambilan terjadinya kesalahan terakhir. Jadi, ini contoh sederhana, ya. Apa itu fungsi JSON encode sama JSON decode. Oke. Secara khusus, JSON encode itu biasanya nanti di sintaknya, ya, ada JSON encode. Biasanya untuk seperti ini contohnya. Contoh sederhananya. Oke. Oke. Untuk variable JSON encode, fungsi mengembalikan data JSON dijalankan dengan sukses, ya. Jika tidak, maka kembali palsu untuk datanya. Oke. Ini model isilahnya penggunaannya. Isilahnya bagaimana kita untuk mengirim, terus bagaimana kita untuk menerima. Ini secara umum, ya, gambarannya. Oke. Di parameternya, di JSON itu nilai yang akan dikodekan. Istilahnya fungsi ini hanya untuk berlaku untuk data, untuk UTF dikodekan, ya. Oke. Jadi, di JSON itu terdiri dari konstanta berikut untuk binernya. Nah, jadi ada JSON pretty print, JSON numeric, dan lainnya. Ini pilihannya. Oke. Terus, bagaimana contoh sederhana penerapan untuk JSON-nya. Oke. Di sini, ya, ini secara umum. Oke. Jadi, di sini isilahnya, are, ya, kita pakai untuk JSON are. JSON are, ini isilahnya are-nya. Kita pakai A, ya, 1, D, 2, C, 3, D, 4, dan 5. Oke. Jadi, kalau kode ini, kita jalankan. Ini contohnya seperti ini. Oke. Sorry. Ini ya. Ini modelnya. Mana-mana. Oke. Ini contohnya, ya. Terus, ini untuk formatnya. Ini bagaimana sih ini kita menggunakan untuk encodenya. Ini contoh encodenya. Oke. Jadi, ini penerapan di PHP-nya, ya. Kita isilahnya untuk nama, untuk hobi, terus untuk tempat tanggal lahirnya. Oke. Ini datanya sudah ada, kita kirim, ya. Ini contoh sederhana penggunaan encode, ya. Ini secara umum. Ini. Encode ini. Mana? Encode. Oke. Ini contohnya, ya. Bagaimana sih penggunaan. Jadi, nanti di mobile apps, ini yang akan kita pakai. Ini yang dibaca. Oke. Jadi, memang ada seperti ininya, ya. Ini. Nanti banyak sekali. Ini untuk contoh nampilkan sederhana, ya. Nanti bagaimana ini untuk nampilkan JSON ini menggunakan database. Minggu depan, ya. Bagaimana untuk kodenya. Nah, contohnya kita mau menampilkan produk, ya. Oke. Oke. Modelnya banyak sekali, ya. Bisa seperti ini. Terus, bisa juga di sini nanti kita tambahkan untuk nama tablenya. Oke. Ini semua tergantung dari kebutuhan kita. Oke. Oke. Ini contoh bagaimana kita untuk menampilkan untuk JSON-nya. Oke. Kalau kita inspect, ini ya. Ini model SOS-nya. Oke. Jadi, ini yang akan dipanggil di untuk mobil app-nya, ya. Oke. Selanjutnya, kita bahas tentang untuk JSON-decode. Oke. Jadi, PHP JSON-decode itu adalah fungsi yang digunakan untuk format JSON string, ya. Diterjemahkan, dan diubah menjadi variable di PHP. Ini contoh penggunaannya. Oke. Jadi, parameternya, JSON string harus diterjemahkan JSON string ke dalam model datanya ini, ya. UTF-8. Oke. Jadi, ketika parameter itu true, ia mengembalikan sebuah array untuk balikan yang objek yang salah. Oke. Kedalam nilai integer yang menentukan ke dalam untuk rekursi datanya. Jadi, ini contohnya. Oke. Record ini biasanya sih pakai array, ya. Ini penggunaan array-nya. Oke. Jika nilainya benar, dia akan tampil, ya. Ini contohnya. Oke. Jadi, contoh berikut adalah bagaimana sih kita untuk menggunakan untuk JSON-nya. Oke. Ini contohnya. Ini untuk penerapannya, ya, objek kelasnya, ya. Jadi, ada A, ada B, ya. Ini, ya. Ada C, ada D, terus ada E, oke. Terus, kita array-nya. Contohnya ada 5 lagi, ya. Ada A, B, C, dan seterusnya. Oke. Ini bagaimana sih contoh sederhana untuk penggunaan JSON, ya. Ini islinya secara umum. Oke. Untuk praktik lebih jelasnya, ya. Lebih spesifik bagaimana penerapan, mana sih yang harus yang kita pakai untuk encode, bagaimana kita untuk pakai untuk rekode, itu minggu depan, ya. Saya jelasin. Terus, bagaimana kita untuk koneksinya ke Maxi L, oke. Jadi, ini kan contoh sederhana, ya. Untuk simulasinya, kan. Ini kan masih, array-nya pun masih manual. Selainnya, masih kita input datanya. Bagaimana kita untuk menampilkan pemanggilan array di Maxi L, ya. Otomatis, kodenya beda, ya. Ini harusnya cocoknya pakai encode, atau ini cocoknya pakai untuk decode. Ini minggu depan kita bahas, ya. Sama untuk protect-nya. Oke. Jadi, kenapa kok minggu depan saya minta per kelompok membuat database-nya? Supaya saya bisa angsur-angsur, ya. Dan nanti Anda pun bisa angsur-angsur untuk membuat project-nya. Terus, Pak, database-nya boleh nggak saya hosting sendiri? Boleh nggak ada masalah buat saya. Oke, ya. Tapi yang nggak boleh, nanti database-nya di lokal. Itu nggak, nggak, itu, nggak saya izininin. Oke. Jadi, database-nya harus istilahnya online, ya. Oke. Mau di-hosting domain di mana juga boleh. Atau jadikan satu di tempat saya, kan. Itu lebih bagus. Oke, nanti bisa akses bareng-bareng, kan. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Lijen. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau mau diskusikan juga boleh, ya. Oke. Kelvin, Charlie, ayo. Ada yang mau ditanyakan? Sama, Pak. Iya, Kelvin. Sama, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Selain lain, silahkan. Ayo. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Karena wajib, ya. Itu Anda membuat IPA. Kalau nggak membuat IPA, otomatis project kita kan nggak running, nggak jalan, ya. Oke. Makanya, wajib Anda membuat IPA, membuat database. Oke. Terus nanti baru kita bagaimana untuk parsing di penerapan di untuk mobil app-nya. Ayo, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau mau diskusikan juga boleh, ya. Silahkan, ya. Ayo, Amir. Ada yang ditanyakan, Amir? Sementara nggak ada, Pak. Nggak ada. Sudah paham, ya? Ya, sudah, Pak. Ya. Oke, jadi, Amir, minggu depan bisa, kan? Biusahakan, Pak. Iya. Diharupin nanti, ya. Skripsi nanti aja. Oke. Kita bahas kuliahnya. Silahkan. Ayo. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, terus proyeknya gitu juga boleh nggak ada masalah, ya. Oke. Jadi, minggu semester ini atau semester depan ini, ya. KP-nya. Semester depan, kan? Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kan sudah paham. Oke. Jadi, minggu depan saya tagih, ya. Itu, Anda wajib buat database. Oke. Terus, buat tablenya. Kalau seandainya, Pak, saya membuat masternya baru satu aja. Boleh nggak? Boleh nggak ada masalah. Nanti saya bantu upload, ya. Saya bantu online-kan. Terus, nanti Anda bisa coba-coba. Minggu depan kan kita sudah belajar bagaimana membuat IPA. Oke, bagaimana kita mengecek IPA, kan? Wih, itu yang saya input itu masuk nggak? Oke. Nanti minggu depan kita bahas, ya. Oke. Silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas, ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini untuk kuliahnya, ya. Jadi, minggu depan wajib store database. Oke. Judul database-nya harus pick. Karena saya nggak akan ubah lagi, ya. Terus, kalau tablenya mau ubah untuk kolomnya nggak ada masalah. Oke. Jadi, nanti minggu depan, masing-masing kelompok, ya, kirim aja database ke saya. Pakai DM aja, ya. Kita nggak usah pakai itu. Soalnya nanti biar saya masukkan, habis itu nanti saya kirim ulang untuk username password-nya. Jadi, supaya masing-masing kelompok itu kan username password-nya biar beda, ya. Biar nggak. Oh, nanti contohnya temennya Iseng diotak-atikan. Yang akan jadi nggak enak, ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sambil di sini. Dan selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Formnya ya? Oke ya. Sebentar ya. Sorry, saya lupa. Minta tolong diisi. Oke. Terima kasih dan selamat malam. Jangan lupa selalu pakai masker. Karena di Batam ini masih banyak, ya. Apalagi di industri, ya. Banyak yang kena corona. Jadi, kita harus hati-hati. Yang kerja, tetap kerja, ya. Kalau kayak model saya kan nggak ada wukum-wukum, ya. Karena orang lapangan, gitu. Oh, ya. Sorry. Pertemuan ke-9. Chapter 9. Oke ya. Minta tolong isi chapter 9. Oke, Darwin. Dan yang lainnya, terima kasih, ya. Bagi yang bimbingan sama saya, boleh DM aja nanti, ya. Kita ngomong aja pakai WA ataupun pakai lain atau lainnya, oke. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.